Intro Berdiri sejak tahun 1919 bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang hampir berusia satu abad ini meninggalkan kesan seperti tempat yang sempurna untuk sosok dari dimensi lain cerita misteri akan keberadaan sosok gaib berwujud wanita Belanda serta wanita berwajah hancur menambah deretan kisah mistis lokasi uji nyali malam ini tak hanya itu konon semua gerbang gaib berdiri megah di halaman bekas rumah sakit Belanda ini ditambah lagi ruangan bekas kamar jenazah meninggalkan residual energi yang membuat siapapun tak berani mendekat mampukah peserta mengungkap misteri yang tersimpan di lokasi uji nyali malam ini selamat malam bekas rumah sakit Belanda Cianjur kini hanya menjadi bangunan usang yang menyisakan kisah mistis rentetan fenomena gaib seperti penampakan sosok hitam tinggi besar tangisan lirih hingga mitos gerbang gaib dunia astral membuat lokasi ini nampak sempurna untuk menguji nyali peserta sanggupkah peserta melawan rasa takut dan melewati uji nyali malam ini kami hadirkan secara langsung untuk Anda saya, Niko Oliver inilah masih dunia lain area tempat kita berada saat ini merupakan sebuah rumah sakit bekas rumah sakit lebih tepatnya ini dibangun pada tahun 1919 zaman penjajahan Belanda dan sudah puluhan tahun tidak aktif dan sebuah mitos yang beredar di masyarakat sekitar di bagian depan ini dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan gaib saat ini saya ingin bertanya kepada Kang Arief apakah memang energi yang ada di area ini begitu padatkah? insya Allah padat seperti yang tadi disampaikan Niko masalah gerbang gaib tentunya kalau yang namanya gerbang penjaganya pasti lebih lebih banyak dan lebih kuat lebih kuat insya Allah terus gerbang ini dimaksudkan adalah masuknya kepada area ya lokasi lebih kepada gunungnya di gunung gede dan gunung halimun jadi memang artinya energi yang ada di lokasi ini begitu kuatnya ya? Sarah, mungkin bisa diceritakan juga apa yang Anda rasakan ketika kita berada di area, Sarah? saya sih terus terang dari tadi udah seperti kayak ada yang apa sih kayak mau gelayutan badan saya berat ini rasanya dan memang bener tadi kata Kang Arief bilang energinya ga hanya yang biasa tapi ada yang memang agak sedikit berbeda mungkin karena penunggu-penunggu yang di depan tadi terus ga tau nih saya kayak di sebelah sana aduh ada padahal area sebelah sana? kayaknya tuh disana ada yang lebih apa sih apa ya Kang Arief ya? lebih kuat kah? lebih kuat? ada sesuatu yang menarik dan apa namanya untuk mengajak kita ke sana baik, kalau begitu Sarah, Kang Arief mari kita sama-sama menuju ke area sebelah sana kalau tadi kita sempat berbincang mengenai gerbang menuju dunia gaib sedikit memenuhi rasa ingin tahu apa sebenarnya gerbang ini dimaksudkan adalah sebagai gerbang menuju kerajaan gaib saja atau sebenarnya gerbang yang bersinggungan secara langsung dengan dunia manusia dan juga dunia lain nah begini, begini insya Allah masalah gerbang tadi kan artinya gerbang yang menuju kepada kerajaan mitosnya seperti itu dan ini adalah legenda legenda untuk tanah pajajaran dan kerajaan pajajaran dan ini kawasannya sangat luas mulai dari gunung gede tadi Cimacan lalu sampai gunung halimun sampai gunung salak baik, jadi memang ini sebenarnya adalah gerbang yang bersinggungan secara langsung dengan dunia manusia kah? iya bagi pertanyaannya seperti itu karena banyak orang mempercayai bahwa ini hal yang berhubungan bersinggungan secara langsung tergantung kepada manusianya baik ketika seseorang yang memang dia mengambil apa namanya tafakur dalam konteks keilmuan iya ya, tentu di tempat-tempat seperti ini akan sangat dekat bersinggungan dengan alam mereka baik dan Sarah mungkin bisa dijelaskan kalau apa yang Anda lihat sosok penunggu gerbang ini seperti apa sosoknya? eee mungkin yang besar-besar saya cuma tidak melihat dengan detail tapi ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya lihat ya menurut saya jadi saya melihat memang eee ada beberapa kayak sosoknya tuh besar ya cuman kok mereka mengenakan agaman eee apa sih? bajunya seperti baju wayang tapi mungkin dari daerah sini ada caranya jadi memang sininya tuh dengan emas-emas disini mungkin terlihat kayak seperti apa sih? kayak gelang terus ada beberapa yang ada pakai seperti apa sih? disini juga seperti emas gitu loh cuman saya juga gak bisa jelasin ininya eee ya mungkin ada dari sini ya dan beliau-beliau memang eee besar-besar gitu iya kita menuju ke arah sebelah sini iya kita akan menuju area yang akan dijadikan sebagai lokasi ujinya iya assalamualaikum 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 Allah waakbar iya iya silahkan di sebelah sini silahkan di sebelah sini kita agak sedikit mundur mungkin boleh baik saat ini kita sudah berada di lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi ujinnya di pada malam ini iya sementara ini kita akan melakukan pembuktian tapi sebelumnya saya akan mengambil kamera terlebih dahulu baik baik terima kasih baik kita akan sama-sama melakukan pembuktian dan saya minta kepada teman-teman di kontrol room untuk matikan lampunya sekarang ya baik Sarah boleh mendekat dengan Kang Arief baik Sarah ya Kang Arief ya Assalamualaikum Assalamualaikum baik Sarah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu residual energi apa yang anda rasakan di lokasi kita malam ini apa bau ini loh apa sih bau seperti daging apa sih saya melihat kayak banyak tumpukan apa mayat gitu ya Allah Tuhan baik aduh mungkin sebelumnya saya jelaskan saya juga belum sempat menjelaskan mengenai lokasi ujinnya hari kita pada malam ini ini adalah ruangan yang dulunya dipergunakan sebagai ruang jenazah jadi mungkin itulah sebabnya kena koreksi dual energi yang dirasakan oleh Sarah seperti itu ya baik Kang Arief mungkin bisa dijelaskan energi yang ada di lokasi ujinnya pada malam ini di sini dengan di luar berbeda Niko iya tahapan awalnya adalah eh residual yang belum lama ya iya jaraknya dengan jaman kita artinya sekitar tahun 1900-an iya yang memang masih dalam keadaan kita sedang dijajah oleh Belanda dan memang ada ada apa apa beberapa orang yang sakit ya yang memang meninggal di sana yang disawak jaga akan kaki kita sepurnakan nanti ya insyaallah jadi bisa dibilang bahwa memang ini sudah 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 tahapan awal sudah sudah berinteraksi dengan ini kalau dengan urusan yang gerbang tadi nih itu tahapan berikutnya bahwa Allah akbar ya sebentar ya ya Assalamualaikum 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 Selamat malam Selamat malam dengan siapa saya bicara ya dengan siapa siapa bisa lebih jelas bicaranya sakit ya ya sehingga oke ini sebelumnya sebelum meninggal dalam kondisi sakit paru-paru ya paru-paru sebuah sakit batuk memang seperti kita tahu pada zaman penjejaan belanja pun TBS ini menjadi sebuah penyakit yang memang belum dapat disembuhkan Insyaa banyak korban jiwa juga penyakit sebuah mungkin yang tidak tahan sekarang Asylima Allah sudah kembali mungkin Sarah bisa menjelaskan interaksi apa saja terjadi jadi memang tadi yang masuk itu perempuan dia meninggalnya itu sakit ya sakit terus dia itu kayak dia bilang saya melihat seperti ada gambaran di kepala saya ini dia ditinggal sama keluarganya Kang Arief jadi karena sakit dan sakitnya menular akhirnya gak tau gimana keluarganya sebegitu tinggalnya meninggalkan dia akhirnya dia meninggal baik Kang Arief dan juga Sarah lokasi ujiannya kita pada malam ini terbagi atas dua area area tempat kita berada saat ini dan juga area yang berada di sebelah kanan lorong masuknya berada di belakang Kang Arief dan juga Sarah mungkin kita boleh sama-sama menuju baik saya akan memulakan ini sedikit ya ya selamat baik Bismillahirrahmanirrahim ya Assalamualaikum Assalamualaikum silahkan ke sebelah kanan Assalamualaikum Baik Waalaikumsalam ya Sarah sebentar komisi oke sorry Kak Arief dan juga Sarah mungkin bisa jelaskan apakah ada perbedaan energi baik dari ruangan sebelah dan juga ruangan tempat kita berada saat ini gak dimaksud mungkin perbedaan energi dari sisi ini ya kepadatan tahunnya ya atau tahunnya pun juga bisa dijelaskan seperti itu kalau semakin lama kan semakin pada mitos dan legenda nah jadi kalau konteks di di apa namanya frekuensi yang paling depan adalah frekuensi adalah jiwa-jiwa yang banyak yang meninggal dalam keadaan yang belum sempurna ya artinya kita akan doakan nanti insya Allah nah jadi kalau frekuensi yang lebih dalam kepada mitos tadi ya tentu yang dirasakan disini juga berbeda nih kalau ya insya Allah nah Kak Arief apakah mungkin ada pesan yang disampaikan dari penghuni di lokasi yang kita ada malam ini atau penunggu atau kawan makhluk astro yang ada di area ini ya pesan sih ada insya Allah ya namun mungkin nanti Sarah akan berinteraksi dulu dengan dengan artinya dengan makhluk yang lebih ya artinya bukan yang pada saat zaman Belanda tapi lebih kepada sekitar tahun-tahun 1800an kira-kira begitu ya silahkan sudah tadi yang tadi Sarah katakan tadi ada seperti apa seorang ini pakaian-pakaian kerajaan itu tadi yang tadi sudah ingin bicara dengan Sarah silahkan Allah waakbar insya Allah assalamualaikum alhamdulillah patahkan selamat diri dia ya mohon maaf apa kabarnya baik ini 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 bisa dijelasin kondisi yang baru saja saya saya tidak bisa komunikasi ya artinya ini kerajaan Tatar Sunda artinya sepertinya tadi bisa bicara dalam bahasa Sunda cuman tidak 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 keluar lewat perantaran dengan jasab Sarah insya Allah kalau kalau apa namanya yang sedang sekarang banyak nih itu tadi yang disini kan termasuk kenapa dinamakan daerah Cimacan karena memang secara tidak langsung legendanya secara macan nyata maupun macan goib memang banyak di pegunungan ini dulunya adakah pesan yang mungkin disampaikan insya Allah ada mungkin bisa dijelaskan juga kepada saya Sarah ataupun juga pada penirsa di rumah saat ini baik insya Allah saya akan coba saya akan coba dengan izin Allah dengan rita Allah untuk menyatukan yang akan memberikan pesan kepada kita semua semoga mudah-mudahan berkah Bismillahirrahmanirrahim 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 ya itu pesannya subhanallah ya udah bisa aja masih butuh waktu untuk mengambil selamatkan kamu selamatkan kau selamatkan kau kami kalian adalah wasilahnya insyaallah baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah mungkin saya akan mengajak kembali ke lokasi awal kita berbincang-bincang lebih lanjut Astagfirullahaladzim Assalamualaikum terima kasih sebentar ya emang kondisi yang ada di lokasi ini begitu gelas hari ini iya tapi tentunya lilin yang diberikan nanti kepada peserta ini akan membantu menerangkan mereka lokasi yang ada tapi kalau kita perhatikan saya ingin ditanya kepada Sarah juga saat ini apakah memang keberadaan makhluk astral Sarah sepertinya matanya melirik ke arah belakang saya sepertinya ada sosok yang melahutkan iya memang bercampur ya sebenarnya kakarif disini gitu memang ada yang sosoknya ya saya juga nggak mau bilang deh gitu mengerikan nanti mungkin peserta-peserta juga bisa apa namanya mungkin bisa bener-bener interaksi ya kakarif ya interaksi mungkin dengan lapisan yang pertama dulu ini kalau boleh ya emang mereka berlapis ya kalau begitu memang kita nyatakan bahwa lokasi ini cocok sebagai lokasi ujianya di pada malam baik kalau begitu kakarif, Sarah, mari kita cepat peserta pertama kita oke eh Allah 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 Pemirsa saat ini peserta pertama sudah berada di lokasi ujianya di ya baik baik akan disesuaikan dulu penglihatan dengan cahaya yang ada di lokasi ini sudah 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 dengan siapa dengan lisna lisna baik lisna saat ini anda sudah berada di lokasi ujianya di pada malam ini ini merupakan bagian dari sebuah rumah sakit tua yang terbengkalai iya dan ini merupakan dulunya ruang jenazah baik dan sebelumnya saya, Sarah dan juga kakarif sudah melakukan pembuktian di lokasi ujianya ini ini mungkin Sarah bisa menjelaskan mengenai makhluk-makhluk astral yang berada di lokasi ini tidak eh saya tadi lisna ya iya jadi tadi memang sempat berinteraksi dengan ada sosoknya perempuan ya dia memang seperti nggak mau pergi dari sini bisa dibilang nyangkut lah gitu dan tadi dia cukup agak agresif ya iya dan mungkin nanti kamu iya ada kemungkinan dia akan muncul nih ko baik lisna anda sudah jelas dengan semua peraturan ujianya li? eh siap sudah dan tentunya selama anda melakukan ujianya li anda akan diberikan satu buah lilin sebagai satu-satunya sumber penangan anda iya silahkan dipegar anda sudah siap? siap siap lisna iya selamat beruji hari selamat hari selamat PM sedang iki dic adi adi une Ruangannya, katanya bekas ruangan jenajah ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Disini suasananya sangat dingin pemirsa. Terus mau hujan juga. Assalamualaikum. 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 Disini seperti ada bekas yang bunuh diri ya. Ada tambang seperti itu. Assalamualaikum. Terima kasih. apa-apa kalau untuk sekarang